Kita bikin resep yang lagi viral di tiktok yuk Cuma 2 bahan aja bisa ngisi toples Dan bisa dijadikan ide jualan untungnya melimpah Yang mau tau cara bikinnya yuk simak video ini sampai selesai ya Oke pertama disini aku udah siapkan 2 bungkus kulit lumpia Untuk 1 bungkus kulit lumpia ini di daerah aku harganya 3000 rupiah Dan isinya 20 lembar Kalau di daerah teman-teman harganya berapa nih? Yus pal spil di komentar Nah selanjutnya kulit lumpia ini kita potong menjadi 2 bagian Setelah itu pisahkan lembaran demi lembarannya Saat memisahkan lembaran-lembarannya kita harus agak hati-hati Karena biasanya kulit lumpia ini mudah rombek Nah jadi kalau udah selesai ada baiknya jangan dibiarkan di suhu ruang Karena biasanya kulit lumpia akan cepet kering Jadi masukkan lagi ke plastiknya atau ke wadah yang kedap udara Selanjutnya siapkan putih telur Atau bisa diganti juga menggunakan larutan tepung Ambil 1 lembar kulit lumpia Kemudian isi menggunakan selai coklat di bagian tengahnya Selanjutnya tinggal kita lipat seperti ini Padatkan selai coklatnya Kalau udah bagian sisinya olesi menggunakan putih telur ya Lipat kembali Kemudian untuk bagian ujung-ujungnya olesi lagi menggunakan putih telur Setelah itu tinggal kita gulung deh Mudah dan simpel banget kan teman-teman Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya Oh iya penggunaan selai coklat ini bisa diganti menggunakan selai lainnya Kayak selai stroberi ataupun selai blueberry Untuk ukurannya pun teman-teman bisa sesuaikan lagi Kalau mau bikin yang lebih kecil Kulit lumpianya bisa dipotong menjadi 4 bagian Selain digoreng langsung Resep ini juga bisa banget dijadikan ide jualan frozen food Tahan sampai 1 bulan kalau disimpan di freezer ya teman-teman Atau kalau mau langsung kita goreng Masukkan ke dalam minyak yang belum terlalu panas Kemudian untuk cara menggorengnya gunakan api sedang cenderung kecil Biar matang secara merata aduk sesekali ya teman-teman Kemudian setelah warnanya kecoklatan Angkat kemudian tiriskan Jujur nih pas diangkat kayak gini Baunya harum banget loh teman-teman Sebelum kita masukkan ke dalam kemasan Ataupun ke dalam toples Pastikan uap panasnya udah keluar semua ya Sebentar lagi bulan puasa nih Jadi gak usah bingung mau isi toples lebaran pake apa Cuma 2 bahan aja rasanya enak Hasilnya banyak dan cara buatnya simpel Oke kalau gitu cukup sekian videoku kali ini Di next video aku buat apa lagi nih? Lu bantu komen di bawah ya Terima kasih